Terima kasih. 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 Bebek Rijat tanpa nasi dihargai Rp25.000. Kalo ayam lebih murah lagi nih, cuma Rp20.000. Kalo Fudis mempake nasi, cukup tambah Rp5.000 ya, dijamin kenyangpol deh tuh. Eh tapi ya Fudis, emang bener sih kuahnya ini tuh kantel banget sampe mirip santun loh, padahal gak pake santun sama sekali. Kebayang gak tuh sebanyak apa coba rempein dipake? Wow, masih panas banget nih, makasih ya mas. Kak, kayaknya aku duduk duluan sih, udah gak sabar banget nih mau cobain dah. Aduh Fudis, aku ditinggalin sama cantik. Tapi gak masalah, aku juga pengen ngerasain masak sendiri. Tapi sekarang aku pengen masak bebeknya. Nah Fudis, Marco ngomong kala nih semua cantik. Pengen juga ikut gongseng-gongseng bebeknya. Satu harinya itu bisa menghabiskan berapa porsi dan berapa ekor. Kalo untuk porsinya sih kurang cukup tambahan. Cuma kalo kita ekoran, bebek bisa sampe enam. Enam, bebek enam. Nah kalo entok bisa sampe lapan. Lapan. Nah kalo ayam kita enam. Berarti semua rata ya? Iya. Oh, satu ekornya itu bisa sampe delapan porsi. Fudis, kalo dihitung total tuh banyak juga ya. Dalam sehari bisa habis sampe ratusan porsi loh. Padahal bukanya dari jam 5 sore aja sampe jam 11 malam. Artinya ini emang recommended ya. Oke, langsung aja sekali kita ikut semua dicari-cari yang ada disini yuk. Bisa ngeliat kan Fudis, kalo bumbunya itu kental banget. Ini rica-ricanya itu bener-bener dikuahnya. Pas aku cobain langsung bener-bener langsung ke kepala. Tau gak sih? Bebeknya empuk. Entoknya gimana? Teksturnya unik banget ya itu kayak diantara ayam dan daging. Jadi lebih sedikit keras dari ayam dan rasanya itu masih bisa dikunyah seperti daging. Tekstur bebek dan entoknya tuh di luar nurul ya Fudis. Biasanya kan entok dan bebek kayak identik sama teksturnya yang ala dan kenyal. Nah ini itu lembut banget. Wih istimewir punya nih Fudis. Beneran gak sih lama-lama makin mendelegar ke kepala. Fudis sih, Fudis. Fudis ini pedes. Aku kira karena penampakannya tuh kayak gini, aku kira tuh bakal manis. Terutama kan biasanya makanan Hasolo itu kita asosiasikan dengan yang kecap, dengan yang manis. Tapi kalo ini tuh pedes dan rempahnya itu berasa banget Fudis. Ini tuh lebih kayak meritanya tuh banyak banget kali ya. Makanya bikin pedesnya itu pelan-pelan tapi lakon gitu loh. Lama-lama makin berasa. Selesai sama namanya ya. Mak selenget bener-bener nyelenget ini pedesnya Fudis. Terus walaupun namanya Rica-Rica tapi rasa pedesnya tuh lebih kerempah lada dan juga jahe ya Fudis. Pagas aja nih pedesnya pelan-pelan dulu. Eh abis itu baru deh tuh ngebut. Wow. Layamnya itu empuk Fudis. Dan yang pastinya bumbunya itu ngeresap banget sampai ke dalam. Ini luar biasa banget rasa lada dan cabenya itu pedes banget Fudis. Sesuai sama istilahnya. Awalnya tuh oh ini enak banget rempahnya berasa wangi. Ternyata lama-lama pedesnya baru berasa Fudis. Ini aja kita mulai keringetan ya kak. Eh bukan lagi. Sebenernya ya kalo ga jaim pengen ngecek-cek rambut caking pedes. Acak-acak rambut sih ya ga apa-apa Marco. Asal jangan acak-acak kampung orang gara-gara kepedesan. Eh by the way valid ya guys. Ini rasa pedesnya sampai bikin bibit rasa jontor loh. Nampol betul. Nah itu dia Fudis. Isri Carica Mak Selanget khas Solo yang ada di Jalan Panjang Kidodol Jakarta Selatan. Oke Fudis. Pokoknya makan receh. Menu receh. Tapi rasa garecehan. Makan lagi. Makan lagi. Nah Fudis buat yang penasaran kepengen coba langsung aja samperin warungnya. Jangan lupa siapin minum yang banyak ya. Sama siapin mental buat makan pedes tentunya. Jangan lupa siapin.